Kisah ini merupakan lanjutan kisah Wiknah Harta Ganesha Saat Ganesha menemui Mansa dan memutuskan untuk membantu Mansa Untuk mendapatkan status Dewi Mansa mengingat perkataan Mahadewa bahwa Itu adalah keyakinan tanpa akhir para penyembah Pengabdian dedikasi dan kesucian mereka Yang memberi kita status Dewa Ganesha berkata Chandra Dara adalah salah satu yang terbesar dari penyembah ayah Pengabdiannya adalah tujuan hidupnya Hatinya hanya membawa pengabdian kepada ayah Dan untuk alasan itu Ayah mungkin telah memilihnya Dengan memiliki pemuja yang begitu hebat Kamu akan menjadi Dewi Dengan demikian meninggikan kebesaranmu Dan karenanya seluruh dunia akan menerima anugerah Dari saudariku Mansa Dan karenanya Kamu jangan menolak saudari Sekarang aku akan membantumu dalam pencarian ini Tolong beritahu kami bahwa kamu siap menjadi Dewi Mansa berkata Baik saudara Ganesha Tapi bagaimana aku bisa membuat orang yang yakinannya kuat kepada Dewa Siwa Seperti Chandra Dara menjadi pemujaku Aku memang berusaha Tapi dia sepenuhnya Berdedikasi kepada Dewa Siwa Dia akan melakukan apa saja dalam pengabdiannya Untuk ayah kita Dewa Siwa Saat itu Chandra Dara sedang bersiap untuk pergi ke kuil lagi Dan istrinya berkata Suami Ini kendimu Suami tolong jangan pergi hari ini Apakah kamu perlu untuk pergi ke kuil dalam cuaca sedingin ini Chandra Dara berkata Dewi itu sama pentingnya bagiku seperti bernapas untuk hidup Aku harus menyembah Tuhanku Hidupku tidak ada artinya jika aku tidak menyembah Dewa Siwa Istrinya berkata Tapi suami Kamu harus meninggalkan kota untuk pernegangan sehari kemudian Maka kamu tidak akan bisa mengunjungi kuil Chandra Dara berkata dalam hal itu mengunjungi kuil dan mendapatkan berkah Tuhanku Hari ini lebih penting Aku tidak bisa melepaskan kesempatan ini Melihat ayahnya pergi putra-putranya berkata Ayah Ayah tolong jangan pergi hari ini Hari ini terlalu dingin Kuil ada di pegunungan Suhu di atas sana akan lebih dingin Silakan melakukan pemujaan di rumah hari ini Chandra Dara berkata nak Mengapa saran penyembah harus takut jika pengabdiannya benar Aku tidak akan pernah melanggar peraturan pemujaanku Putranya berkata Ubahlah aturan untuk pemujaan ayah Hari ini terlalu dingin Ini mungkin mempengaruhi kesehatanmu Chandra Dara berkata tidak Itu tidak mungkin Aku tidak bisa melakukan itu Pengabdian bukanlah sarana untuk kesenangan yang dapat kamu ubah seperti yang kamu inginkan Pengabdian adalah keyakinan Itu adalah keyakinan pengabdian dan dedikasi Itu tidak bisa dipecahkan dan tak tergoyahkan Itu adalah penyerahan kepada Tuhan oleh seorang pemuja Aku adalah pemuja dewasiwa Tidak peduli penghalang diciptakan oleh alam atau manusia Aku tidak akan berhenti terhadap halangan apapun Putranya berkata Ayah Kamu telah memutuskan untuk pergi Jadi kamu akan tetap pergi Tapi setidaknya pakailah syal ini Itu akan melindungimu dari kedinginan Chandra Dara berkata nak Kamu belum mengerti arti pengabdian Seorang pemuja dilindungi secara langsung oleh Tuhannya Kamu membutuhkan selendang Kekuatan pengabdian ku adalah semua yang aku butuhkan Mengapa aku harus takut Akan bahaya Mansa berkata Kamu melihatnya saudara Dia adalah pemuja Tuhan dari pikiran, tindakan, dan ucapannya Dengan setiap napasnya ada nama Tuhan Bagaimana cara mengubah dia menjadi pemuja ku Bahkan jika aku membuat keajaiban baginya Dia akan menganggap itu dari Tuhannya Ganesa berkata Bagaimana jika bukan dalam kerahasiaan Kamu muncul di hadapannya Dan melakukan keajaiban Dia akan percaya kepadamu Dan dia akan menyapamu Dia akan berterima kasih Ini akan menjadi awal dari perjalanannya Untuk menjadi pemuja mu Mansa berkata Kamu benar-benar dewa kecerdasan Ganesa Aku akan mencobanya Saat itu Chandra Dara Memulai perjalanan menuju kuil dewa siwa Yang ada di gunung Seorang Resi muncul dan berkata Pemuja Chandra Dara Aku tahu kamu pasti akan pergi ke kuil Karena dingin yang membekukan ini Aku tidak mungkin pergi ke kuil Aku sudah tua sekarang Kamu dapat pergi ke kuil Dan persembahkan ini kepada Tuhan Atas namaku Chandra Dara berkata Jangan khawatir Resi terhormat Aku menemukan kedamaian Di dalam melayani Tuhan Silakan masuk ke dalam Dan berhati-hatilah Resi berkata Tetapi Chandra Dara Tolong ambil Rute yang lain menuju kuil Ada banyak masalah Dalam perjalanan ke jembatan Tali jembatan telah menjadi lemah Mereka bisa putus Kapan saja Saat itu Ganesa dan Mansa Sedang menunggu kedatangan Chandra Dara Dan Chandra Dara berkata Ganesa berkata Kenapa aku harus takut akan setiap situasi Yang tidak diinginkan Ketika aku adalah seorang pemuja dari Dewa Siwa Chandra Dara kemudian melanjutkan perjalanannya Mansa berkata Bukan jembatan Dia akan mengambil rute lain yang lebih aman Ganesa berkata Saudari Dia memiliki keyakinan yang luar biasa Kepada Dewa Siwa Oleh karena itu Dia akan berusaha untuk sampai ke kuil lebih awal Dia tidak akan berpikir bahwa jembatan adalah jalan yang berisiko Chandra Dara berpikir Pemujaan akan ditunda jika aku mengambil rute yang panjang ini Tidak aku harus sampai lebih awal Aku akan melewati jembatan dan pergi ke kuil seperti biasa Chandra Dara kemudian berjalan menuju jembatan yang rusak Agar lebih cepat sampai Ganesa berkata Kakak Seperti yang aku katakan Dia tidak akan takut menghadapi masalah Jembatan tidak akan mampu menahan beratnya Sekarang aku yakin kamu akan membuat keajaiban untuk membantunya mencapai kuil Hanya keajaiban yang bisa membantunya sampai ke sisi lain Dari gunung Saat itu Chandra Dara sedang berusaha melewati jembatan yang rusak itu dengan hati-hati Tali jembatan hampir putus dan beberapa kayu telah patah Saat tali akan putus Mansa pergi ke hadapan Chandra Dara Dan ketika jembatannya telah putus Mansa dengan kekuatan ularnya Mengikat jembatan itu kembali Chandra Dara berkata Ini adalah keajaiban luar biasa Chandra Dara kemudian melihat Dewi Mansa di depannya Ganesa berkata Keajaiban ini harusnya membangkitkan perasaan pengabdian Untuk saudari Mansa di dalam hatinya Chandra Dara kemudian berhasil menyeberang dan tiba-tiba jembatan itu hancur Ganesa berkata Sekarang Chandra Dara akan menyapa saudari Mansa Chandra Dara berkata Menakjubkan keajaiban ini luar biasa Aku sangat berterima kasih kepadamu Oh Dewa Siwa Oh Mahadewa Tolong selalu berkati aku dengan rasutumu Mengetahui bahwa Chandra Dara mengabaikannya Mansa terkejut Dan Ganesa berkata Mungkin sekarang aku akan melakukan sesuatu Ganesa kemudian menyamar Menjadi seorang Brahmana dan pergi menemui Chandra Dara Ganesa berkata Salam Tuhan Wanita yang melindungimu Hadir di hadapanmu Dan kamu malah berterima kasih Kepada Dewa Siwa Putri Dewa Siwa Mansa Telah melakukan keajaiban ini Dan aku sendiri menyaksikannya Oleh karena itu Jika kamu ingin berterima kasih Kepada seseorang Maka berterima kasihlah kepadanya Jika kamu ingin menyembah siapapun Maka sembahlah dia Chandra Dara berkata Tidak Brahmana Mulia Kamu salah Dia hanya seorang perantara Prabu Mahadewa adalah satu-satunya Yang melindungiku Dia adalah penyebab ciptaan ini Setiap partikel adalah miliknya Di sini semuanya terjadi Atas perintah Dewa Siwa Mansa berkata Chandra Dara Pengabdianmu yang luar biasa terpuji Tetapi di bawah pengaruh pengabdian Jika kamu mengabaikan kebenaran itu Benar-benar salah Itu adalah penghinaan terhadap dia Yang membantumu Chandra Dara berkata Jika aku memberi hormat kepada Tuhanku Bagaimana aku bisa tidak hormat Kepada anak perempuannya Itulah Mengapa kamu diberkati Untuk menjadi putrinya Sumbarnya lebih penting Daripada sungai itu sendiri Oleh karena itu Dewa Siwa adalah Yang akan membantuku Mansa berkata Chandra Dara Aku setuju Bahwa yang harus dilakukan Oleh seorang bakta Adalah memiliki keyakinan Yang kuat Kepada Tuhannya Tapi memang ada Beberapa alasan rahasia Di balik semua tindakan Sujinya Demikian pula Memang ada beberapa alasan Di belakang beberapa bentuknya Untuk menyaksikan setiap bentuknya Dan untuk mengidentifikasinya Kamu harus memiliki pengetahuan Atau aku Berharap Kamu tidak akan menyesalinya Di masa depan Kamu mungkin menghadapi situasi Di mana kamu Harus berdoa untukku Kamu mungkin harus menjadi Tak berdaya Untuk memuja aku Chandra Dara berkata Aku akan selalu tetap Menjadi pemujanya Selamanya Aku hanya akan Berdoa kepadanya Apapun yang terjadi Dan bagaimanapun Situasinya Hanya nama dewasiwa Yang ada di kepala Hati dan jiwaku Dan tidak ada yang lain Bahkan jika itu Adalah istrinya Atau putrinya Genesha bingung Dan mengingat Perkatan Parwati Bahwa Nak Pergi dan lakukan tugasmu Tapi ingat Pengorbanan Mansa terlihat Bahwa dia memiliki Hati yang baik Dan kemarahannya Justru sebaliknya Dia akan menjadi Sangat marah Chandra Dara berkata Dewi Aku tahu itulah Caraku berbakti Kepada Tuhanku Demikian pula Dia juga selalu terhubung Kepada para penyembahnya Sama seperti Dia menyelamatkanku Sekarang Dia akan selalu Menyelamatkanku Jadi aku tidak perlu Memintamu Untuk apapun Mendengar itu Kemarahan dalam diri Mansa muncul Dan Ganesha berpikir Saudari Mansa Semakin marah Aku harap Itu tidak akan Menyebabkan Sebuah tragedi Ganesha berkata Ini bagus Luar biasa Tuhan Chandra Dara Pengabdianmu Kepada Dewa Siwa Kamu pasti terlambat Untuk pemujaannya Chandra Dara berkata Ya aku terlambat Sekarang aku harus pergi Tolong izinkan aku Chandra Dara Kemudian melanjutkan Perjalanannya Ganesha berkata Kakak harap tenang Mansa berkata Tidak saudara Ganesha Aku tidak ingin Mendengarkan apapun Mansa dalam kemarahannya Kemudian pergi Dari sana Meninggalkan Ganesha Terima kasih telah menonton